Kementerian Hukum dan HAM memberikan remisi umum kepada 168 ribu lebih warga binaan lembaga pemasyarakatan. Sementara itu para sipir rutan kelas 1 Salemba mengikuti upacara hari kemerdekaan RI ke-77. Uniknya upacara dilakukan mengenakan pakaian adat Nusantara. Di peringatan hari keperdekaan Republik Indonesia ke-77, Menteri Hukum dan HAM Yasona Loli memberikan remisi kepada 168 ribu 916 warga binaan pemasyarakatan. Bahkan sebanyak 2.725 diantaranya langsung bebas. Pemberian remisi kepada warga binaan ini merupakan bentuk apresiasi dan penghargaan lantaran para warga binaan telah mengikuti program pembinaan dengan baik yang sesuai dengan undang-undang. Kita harapkan mereka seperti yang disampaikan dalam sambutan saya akan menjadi warga negara yang lebih baik lagi. Warga binaan selama pembinaan di Lapas, kita harapkan pengetahuan-pengetahuan kemandirian, kita juga melatih mereka, ada yang menjadi tukang, ada yang kerajinan tangan, ada yang menjadi penari dan lain-lain. Dapat menjadi warga negara yang berguna bagi bangsa dan negara dan bagi keluarga mereka. Sementara itu ratusan sipir rutan kelas 1 Salimba, Jakarta mengikuti upacara penaikan bendera di lapangan utama rutan Salimba dalam rangka memperingati hari keperdekaan Republik Indonesia ke-77. Mudikia pada upacara kali ini, para petugas penjaga sel penjara mengenakan pusana adat Tusantara dari Sabang sampai Merauke. Dalam upacara, dua petugas sipir yang telah bertugas selama 20 tahun lebih juga diberikan penghargaan atas kinerja mereka. Tim Liputan ANYUS melaporkan. Terima kasih telah menonton!